Yang dimana hapnya itu bisa bunyi begini nih Mudah-mudahan tertangkep nih Halo Earth, welcome back with me and the EarthBike Project And we are the EarthBike Project Jadi hari ini selagi gua sengang lagi Maklum kita lagi bisa dibilang disini lagi ada orderan banyak Cukup banyak kita lagi merestore motor Entah motor, entah mobil Dan mungkin sekarang mungkin topik yang jadi kalian suka Kalian banyak tonton Jadi berhubung kalian banyak yang nonton Kita langsung aja pengen tunjukin lagi Ini di belakang gua nih lagi ada proyek sepeda lagi ya Jadi kita disini juga sekarang menerima urusan bukan merakit ya Tapi lebih tepatnya merestorasi bodi sepeda ya Jadi kalau kalian tau sepedanya apa Mungkin di vlog sebelumnya kalian boleh cek dulu Minion, Mini Indonesia Yaitu berbasis dari sepeda Phoenix Yang sebutannya Minion di Indonesia Ada komunitasnya, ada perkumpulannya, rame banget Yang jelas ini sekarang gua tunjukin ke kalian Sepeda yang kita rakit disini Jadi ini ada dua sepeda nih guys Ini sepeda yang pertama Ini sepeda punya customer kita Yang kita juga lagi rakit nih Bisa langsung liat kalian Ini adalah basicnya Phoenix Yang dimana ini masih Phoenix-Phoenix Cina gitu ya guys ya Karena ada titik rangkanya disini nih Dan kalau kita lihat Ini untuk pemasangan begini Ini menggunakan 10 speed guys Yang dimana hubnya itu bisa bunyi begini nih Mudah-mudahan tertangkep nih Tuh Dengar gak tuh kalian Jadi suaranya tuh bener-bener Kayak jangkrik bos Jangkrik katanya sih begitu Dan ditambah lagi Kalau kita lihat dibilang disini Ini udah menggunakan konstruksinya cakram nih guys Cakram hidrolis Yang dimana kita itu Dituntut untuk merubah sedikit Soal konstruksi rangkanya Jadi seperti ini Ini kita bakal coak nih guys Dan untuk memasukkan hubnya ini Kita itu harus membentang wilayah sini nih guys Jadi harus ada sedikit lebar Untuk memasukkan wheelsetnya Dan hubnya juga gitu Jadi kalau untuk kalian Mau tanya-tanya soal spek sepeda Gue jujur gue masih buta disini Baru ibaratkan Menyelami sekitar satu minggu ya Gue belajar Dan disini kalau kita lihat Gue gak ngerti ini merek apa Yang jelas tulisannya begitu Poltek hubnya Yang membuat suaranya itu menjadi jangkrik guys Tuh ya Untuk sepedanya Wilayah yang gue rakit sekarang Ini adalah sepeda gue Jujur aja Sepeda rakitan pertama gue Yang kemarin tuh gagal banget ya Jadi ibaratkan stepnya gue salah banget Ini disini Kenapa gue bisa ngomong salah Karena Cara untuk merakit sepeda Yang setelah gue pelajarin Dan gue Hayatin gitu guys Satu Kita tuh harusnya setting rangka dulu Setting rangka Ketemu Wheel hubnya Ketemu gearsetnya Ketemu peleknya Center tidaknya Itu harus diatur dulu Sebelum naik proses restorasi Alias chat ya guys ya Jadi Gue disini juga sedikit memberitahu ke kalian Cara dan trik Gimana caranya Membenggang Frame Standar Minion Untuk sepeda Kalian semua disana Jadi jangan sampai salah ya Gue disini juga Pengen ibaratkan Kalian tuh jangan sampai Merakit sepeda Ya jangan sampai salah gitu guys Jadi hitungannya kita udah Keluar uang Keluar budget Sampai mubazir Sampai akhirnya tidak bisa kerakit Atau gak sepedanya miring gitu guys Jadi gini Kita kalau disini Kita lihat nih rangkanya Ini kemarin Pelek aloy Yang gue udah beli Yang gue udah sebutin juga nominalnya Mungkin Di topik sebelumnya gue posting Dan kesulitannya Saat merakit adalah Ini guys Nih Wilayah ini Biasanya mentok Ya Kalau kita gak Menggunakan cakra Mungkin Kemungkinan besar bisa Tapi berhubung dengan Pelek dan hub Yang menggunakan Pegangannya cukup lebar gitu Jadi ini nih Otomatis harus kita benggang nih Si kaki wilayah sini Jadi kalian juga gak bisa sembarangan Asal main potong Terus dilebaring gitu Nah sepeda itu takutnya gak akan center guys Berhubung Kita ini Ini bicaranya lebih detail lagi nih guys Harus bener-bener Center banget Jadi kita disini Membikin Satu alat Yang bisa dibilang itu Cetakan ya Cetakan curang kita disini Jadi untuk membenggang Kaki-kaki Belakang Sayapnya ya Kalau bisa dibilang Sayap belakangnya itu kita benggang Menggunakan ini Kenapa kita menggunakan ini Satu Untuk Menjadikan Si besinya itu Tidak melarnya over gitu Begitu juga Kalau misalkan besinya Kena panas sama Kita last ulang itu Gak memuai ya guys Jadi itu bisa Membuat rangka sepeda Kalian itu Kalau gak miring Gak akan kuat guys Jadi kita bener-bener Bikinin dulu nih Besi seperti ini Ini hanya untuk Menahan Si kaki-kaki sepeda Agar tetap Apa tuh Jadi kayak satu kesatuan Konstruksi ya guys ya Jadi kalian bisa bayangin gak Ini kan Hubnya nih Baut hubnya Ukurannya kita udah contek nih Samain Dan ini Ketika ngelas Kalian panasin Wilayah sini Harus tertempel Ya Dan mengurangi Resiko baret Di hub kalian Yang bisa dibilang Kalau kalian merakit sepedanya Itu kelas yang menengah Ke atas Itu sangat Berfungsi guys Dan Jangan sampai Salah lagi Dan gagal lagi nih Kayak gue nih Ibaratin gue udah bener-bener Restorasi nih Rangkanya sampe mulus banget Cetnya sampe rapi Ternyata ini mentok nih Gue lupa Karena disini ada Cakram Yang harus membuat Nah Ada cowokan seperti ini nih guys Jadi Mungkin di vlog kali ini Gue mau share ke kalian Gimana caranya Untuk step by step Merakit sepeda kalian Jangan sampe salah Dan sampe Tentunya Jangan sampe membazir juga guys Dan tentunya gue ditambah lagi Dengan adanya cakram Tentunya pasti ada si Kaliper guys ya Gue menggunakan Kaliper merek Pacific guys Disini Ini kerdusnya Kenapa gue memilih Pacific Karena konstruksi Remnya itu Satu Bautnya tuh isinya 9 Dan menggunakan baut L Yang gue liat tuh Ini kayaknya rapi banget guys Dan barang ini Kuat banget gitu Ditambah lagi Kalau kita liat disini Ini gue lagi Membikin Sebuah bracket Yang akan tertempel Di wilayah Rangka sepedanya Nah Coba kita liat Ibaratkan Pembayangannya tuh Adalah seperti ini Ya Nah Itu bracketnya Yang kita mau bikin Dan nanti Lokasi tertempelnya tuh Ada di wilayah Situ Ya Jadi Bentuknya akan Seperti itu guys Dan tentunya juga Ditambah lagi Gue yang disini Ibaratkan Gue gak bisa Ngeliat barang Yang tidak terakit Seperti pabrikan Ya Otomatis Pekerjaannya pun Gak bisa dibilang Cepat gitu guys Karena gue gak mau Bener-bener disini Gue pengen sekali lagi Ngechat Yang bener-bener Finish gitu guys Gak mau kayak begini lagi Jadi Ini adalah sebuah pelajaran Buat kalian Untuk Merakit sepeda Minion Alias Phoenix Yang dimana Jangan sampai Salah langkah kayak gue Jangan chat dulu Jangan over pede Karena nanti hasilnya kayak gue Mubazir ya Ditambah lagi Kalau bicara soal Restorasi Gue gak bisa Bocorin ke kalian Kisaran angka berapa Karena kenapa Karena ini sepeda Punya gue pun sendiri Lagi on progress ya Kemarin Kalau ada yang bilang Di vlog sebelumnya Bang Gila bikin 15 juta sepeda Itu mahal banget Bro gue ingetin ya Kalau misalkan Part-part sepeda itu Gue juga Jujur aja nih Kaget nih Gue pemain baru Dan tentunya Gue tuh gak nyangka gitu Bisa segitu Harganya mahal Ibaratnya kayak rem hidrolik Gearset aja Udah hitungannya berapa Rem aja bisa Mungkin mencapai 1,5 sampai 2 juta gitu Gearset belakang Kalau pakai yang biasa 3 juta Lah gimana Kalau yang premium guys Jadi hitung aja Ditambah lagi Biayanya restorasi Jadi disini Kita bukan Bicara soal nominal Yang kita buat-buat sendiri Dan tentunya Kita pun juga bisa Menunjukkan nanti Mungkin ke ownernya Gue bakal bikinin review Buat kalian Agar mudah-mudahan Gue sama owner Alias customer Sepeda gue disini Bisa menghasilkan topik Bisa menghasilkan topik bareng-bareng Jadi ada yang request juga Bang bikin budget sepeda minim Mungkin nanti kita bakal bikinin Kedepannya Tapi sekarang gue lagi fokus Gimana caranya Untuk membuat topik Buat sepeda gue sendiri nih Dan tentunya Kenapa gue juga Memilih partnya Tuh gak mau sembarangan Karena gue pikir Namanya sepeda itu Beda dengan prinsipnya Motor dan mobil Yang menggunakan mesin Nah sepeda itu Mesinnya itu Di diri kita Alias kenyamanan Kita ini gimana Untuk mengendalikan Si sepeda ini Tentunya Kalau bicara soal teknik Kalian tuh yang perlu Didapatkan Yang mungkin kunci Kenyamanan Dan keamanan Bersepeda Menurut gue ya Satu Gear set Kalian harus cari Yang proper banget Jangan beli Asal murah Karena nanti akan berdampak Ke dengkul kalian Atau gak Ke Petis kalian Alias Kempol ya Kalau bahasa sini Kempolnya lara Kempolnya keram Nanti bahasanya begitu guys Jadi Ini relatif banget Harganya gelap banget Ditambah Jamannya lagi Ke arah sini Jadi bisa dibilang Price doesn't matter ya Jadi Wah bener-bener Gue juga kaget Kemarin gue belanja sendiri Yang Ibaratkan Tadinya gue emang Pengen bikinin vlog Buat kalian Gimana cara Merakit sepeda Dengan Harga yang bisa dibilang Budgetnya maksimum 3 juta Tapi gue kemarin kaget Pelak sepeda itu Dengan Hubsetnya Sekalian dipasang Dengan jari-jari Blah-blah-blah 2,5 guys Gue dapet diskon 50 ribu Jadi 2,4 Jadi kalo gue Disini ngeliat Soal jaman Bicara soal motor juga Disini gue ngerakit Apa segala macem Ya Gue bisa ngomong sih Sehat tuh mahal guys Sehat tuh mahal Dan apalagi ini Bicara soal sepeda Yang tidak menggunakan mesin Ya Begitu Dan gue kasih tunjuk lagi Satu bocoran sepeda Yang akan gue rakit Semurah Mungkin Buat kalian tonton Nantinya tentunya Ini bahannya gue salah lagi Karena gue udah nge-chat lagi Guys Gue Makanya guys Bener-bener ya Jangan over pede Kayak gue Mentang-mentang kita Biasa mainan mobil Kita borak-barik motor Gitu Terus kita Ibaratkan Ya udahlah sepeda doang Gitu Weh guys Jangan salah Disini sepeda juga Mantap Buat kalian yang punya Sepeda Rakit sepeda Gue ucapin dan Gue salut banget Sama kalian Kalo bicara soal harga Itu relatif Gue gak ngerti Tapi yang jelas Semangat kalian Dalam merakit Dan berolahraga itu Gue acungin jempol Banget Buat kalian Hebat banget Dan tentunya guys Sebelum crossing Gue ingetin ke kalian Kita juga ada 5 instagram Jangan lupa Buat Add Share Dan kita tentunya Juga ada giveaway guys Karena memperingati 11k Follower instagram kita Berhadiahnya cukup besar Karena itu Yang ibaratkan Disini gue juga Collab sama temen gue Yang dia juga Mau support Untuk merayakan Celebration kita Yang 11k Itu instagram Dan tentunya Kita juga Gue ingetin lagi nih Gue ada 5 instagram Ditambah 2 Yang baru Soal motor Dan BMW Kedepannya juga mungkin Gue bakal tunjukin ke kalian Garapan-garapan BMW Kita disini Ada disini Gue gak bisa bocorin panjang Ya karena Nanti kita akan keluarin Topiknya satu persatu Untuk kalian Dan demi kalian Betah di rumah Nonton channel kita ini Jadi gitu guys Dan tentunya juga Gue minta tolong kalian Support channel ini Mudah-mudahan ke depan Bisa selalu Menjadi Inspirasi-inspirasi Apapun build Di bengkel kita ini Mudah-mudahan Bisa sangat Bermanfaat Untuk kalian ya Jadi Gue tunggu Subscribe dari kalian Dan tentunya Ajak temen kalian Kalian nonton Subscribe itu gratis Free Jadi Hitung-hitung Membantu kita semua disini Dan tentunya Kita juga ada koleksi Baju guys Merchandise ya Yang ibaratkan Kita bisa bicara Soal Ada rupa Ada harga Tapi kita ilangkan Prinsip itu Jadi disini Kita membuat Kualitas number one Dengan Pricingnya itu Gak terlalu mahal Alias Ya Bisa Dibilang cukup relatif murah ya Tapi bukan yang Harganya murah itu murahan Justru kita disini pengen Biar kalian tuh pake gitu Gimana rasanya Baju dari kita ini Dan gue sendiri Untuk Di bengkel Kalian bisa lihat Gue gak ada Bohong-bohongan Ini gue pake Gue pengen ngecet Gue mau dempul Gue ngelas Gue ngeliatin kerjaan Anak-anak semua disini Gue tetap menggunakan Kaos dari Merchandise Earth Jadi tentunya pasti Sangat nyaman Dan sudah teruji Ya Jadi ini bener-bener adem Nyaman Kuat Dan dicuci tuh Sekali gak buluk guys Itu yang paling kesel Soal baju Kalian beli motif Bagus Ternyata Buluk Begitu dua kali pake Tiga kali pake Buluk Hancur semua Jadi kalo disini Kalo disini udah Ngelulus Tes Di uji Abis-abisan Karena disini gue demen banget Namanya Uji produk Agar kita tau Soal material juga Soal pengembangan Kedepan kita akan Seperti apa Itu kita Bener-bener Konsen disini Jadi Mungkin gue gak bisa Panjang lebar lagi Karena gue juga disini Pengen lanjut Ngerakai sepeda gue Dan ada antrian Sepeda disini Sekitar 8BG guys Jadi tentunya Buat kalian yang Seneng banget Sama sepeda Gue tunggu subscribe-nya Kita diskusi bareng Kita happy-happy bareng Let's build our bike Together ya guys Pokoknya gitu Mungkin Topik gue udah selesai This is our topic And be the best On earth guys See ya Sub indo by broth3rmax